Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman ngomongin tutorial dimanapun anda berada Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar bagaimana Cara membayar pajak kendaraan Lewat aplikasi New Sapole Dari Bemprov Sewa Tengah Apakah lebih efektif atau Lebih efektif kita manual datang Ke kantor samsat terdekat kita Bagaimana tutorialnya Kita saksikan video berikut ini Nah, bagi teman-teman yang belum punya aplikasi New Sapole, silakan nanti teman-teman Bisa download sendiri di Playstore atau iOS Teman-teman semua Nah, setelah masuk nanti teman-teman tinggal Klik bayar pajak ya Sehingga nanti muncul tampilan syarat Dan ketentuan seperti ini Nah, teman-teman nanti tinggal Baca, pahami dan Centang Saya bersedia mengikuti ketentuan yang Berlaku Seperti itu Kemudian nanti teman-teman Klik lanjut saja Sehingga nanti akan Diminta memasukkan Data kendaraan Yaitu nomor polisi Dan nomor rangka 5 digit terakhir Nah, setelah itu Nanti teman-teman tinggal klik Proses Seperti itu Lalu setelah kita menunggu sebentar Kemudian muncul tampilan Untuk mengecek seluruh data Yang kita entry Nah, pastikan data-data ini Sudah sesuai dengan kendaraan yang akan kita Bayar pajaknya Nah, kemudian kita diminta untuk Memasukkan data diri Yaitu RIK atau NBWP Kemudian nomor HP dan juga email kita Kemudian jangan lupa setelah mengisi email Kita diproses sehingga muncul tampilan seperti ini Nah, dimana kita disuruh untuk mengisi Beberapa file ya seperti itu Yaitu foto KTP Kemudian foto STNK Sama satu lagi adalah foto selfie menggunakan KTP atau foto selfie ber-KTP Seperti itu Ini bisa kita ambil dari galeri Maupun langsung upload dari Apa namanya Kamera kita Itu terserah teman-teman semua Semua bisa dilakukan Dan itu fleksibel Nah, disini Foto KTP dan STNK Memang berbeda Kepemilikan Sengaja saya upload Apakah bisa tebus atau tidak Nanti teman-teman Di akhir video Bisa melihat Hasilnya seperti apa Nah, untuk melanjutkan Ke proses selanjutnya Kita akan Mengecek verifikasi Dari pendaftaran Yang sudah kita lakukan Dengan cara kita klik Di floating notifikasi Nanti kalau sudah Disitu akan muncul Kemudian kita diarahkan Ke aplikasi Sakole Nah, nanti tinggal kita Tarik ke atas Dan kita cek Status Pendaftaran Seperti biasa Kita disuruh Memasukkan Nomor polisi Dan 5 nomor Angka Terakhir Atau 5 digit Nomor angka terakhir Nah, disini Keterangannya sudah Diverifikasi Sehingga Saya bisa Melanjutkan Ke proses Bayar pajak Seperti itu Nah, seperti biasa Nanti teman-teman Disodorkan Sebuah pemberitahuan Yang dimana Itu harus teman-teman Pahami Nah, cukup Nanti teman-teman Jendang Kemudian proses Lalu muncul Berapa jumlah Nominal harga Atau uang Yang harus teman-teman Transfer Ke Rekening Sang-sangsa Nah, disini Ada beberapa Cara Pembayaran Nah, yang pertama Virtual account Kebetulan saya punya BNI Kemudian ada Multi payment Ada mandiri BNI BCA Kemudian payment pointnya Itu dari Indomaret Post Dan macam-macam Sama e-commerce Dari Tokopedia Dan Bebagian Nah, disini Saya coba Saya akan menggunakan Indomaret Nah, karena Mungkin beberapa Teman disini Yang tidak memilih E-banking Ya, seperti itu Nah, sehingga Nanti muncul Kode pembayaran Nah, ini nanti Yang akan Teman-teman Tunjukkan ke Kasir Indomaret Ya, seperti itu Kemudian kita klik Selesai Nah, kita kembali Ke aplikasi Sapole Untuk mengecek Pembayaran kita Apakah berhasil Atau tidak Dengan cara Mengecek Status pembayaran Dengan cara Memasukkan Kode bayar Kalau sudah berhasil Nanti tampilan Akan jadi Seperti ini Status pembayaran lunas Nah, setelah lunas Kita bisa lanjutkan Untuk Melanjutkan proses selanjutnya Yaitu Mengunduh PDF Tanda bukti pembayaran Untuk nanti Kita Melanjutkan Ke proses selanjutnya Nah, untuk Mengunduh Bukti pembayaran Nanti kita tinggal Klik E-TPP-PKB Nah, kemudian Nanti Kita tinggal Masukkan Kode bayar Saja Seperti biasa Nanti kemudian Kita lanjutkan Ke proses Pengunduhan Seperti itu Nah, selesai Mengunduh Kita bisa Lihat Tampilan Dari Bukti Pembayaran Itu dengan Aplikasi Menampil PDF Seperti itu Sehingga Aplikasinya Nanti akan Menampilkan Apa yang sudah Kita download Dari Aplikasi New Apa namanya Tadi Bisa Poli Nah, tampilannya Seperti ini Nah, nanti teman-teman Bisa Simpan saja Atau Print Itu nanti Terserah Untuk selanjutnya Nanti kita masuk Ke proses Pengesahan Untuk pengesahan Kita klik saja E Pengesahan Seperti itu Yang kawan-kawan Sehingga Nanti kita akan Diajukan permohonan Seperti biasa Kita centang saja Lanjutkan Masukkan kode bayar Dan kita Proses Seperti itu Sehingga Muncul Tampilan seperti ini Permohonan Pengesahan Seperti itu Nah, kalau sudah Nanti tinggal kita Cek Pengesahan Nah, di bagian pengesahan ini Nanti akan kelihatan Apakah KTP Yang kita upload tadi Dimana antara KTP Dan STNK Itu berbeda identitas Apakah akan diterima Atau tidak Dan ternyata Hasilnya Adalah Tidak bisa Melanjutkan Ke proses Selanjutnya Dimana saya harus Datang ke Samsat Untuk menyelesaikan Proses Pengesahan STNK Yang Akan Saya ajukan Perpanjangan Seperti itu Nah, akhirnya Saya harus datang Ke Samsat Secara manual Untuk menyelesaikan Permasalahan Yang sedang Saya alami Seperti itu Dan alhamdulillah Clear Seki positif Yang bisa kita Ambil Yang pertama Adalah Sangat mudah Ya, karena Memang Lewat Aplikasi Android Seperti itu Nah Ini Bisa kita Lakukan Dari mana saja Bisa Waktu Setar Di kantor Maupun Saat kita Ngopi Itu bisa Kita lakukan Tidak Terpentur Waktu Dan ini Berlaku Untuk 24 jam Seperti itu Kita juga Tidak perlu Antri Tetapi Disini Satu hal Yang harus Menjadi Perhatian Teman-teman Semua Bahwa Aplikasi E Sakpole New E Sakpole Ini Tidak Bisa Nembak KTP Walaupun Pada saat Pendaftaran Aplikasi Ini Sempat Dinyatakan Nolos Seperti itu Kemudian Negatifnya Dari Aplikasi New E Sakpole Ini Bahwa Yang pertama Proses Verifikasi Itu Sangat Lama Baik Pada saat Kita Daftar Maupun Pengajuan E Pengesahan Pada saat Daftar Itu Kemarin Saya 3 jam Kalau tidak Salah Kemudian Waktu Pengajuan E Pengesahan Itu Memang Makan Waktu Agak Lama Bisa Sampai 3 Jam Baru Ada Konfirmasi Dari Aplikasi Bahwa Pengajuan E Pengesahan Saya Ditolak Kemudian Yang Kedua Sisi Negatif Karena Kita Lewat Aplikasi Maka Butuh Wota Ini Bisa Disiasati Seandainya Kita Pakai Wifi Seperti Itu Kemudian Yang Ketiga Untuk Saat Kita Menemukan Kasus Seperti Itu Seperti Apa Yang Saya Alami Itu Bisa Diselesaikan Di Samsat Asal Jadi Misalkan Teman Teman Sekarang Lokasinya Dipati Sedangkan Samsat Asalnya Itu Ada Di Semarang Maka Teman Teman Harus Menyelesaikan Di Semarang Jadi Kesimpulannya Yang Pertama Jika Data Tidak Sesuai Dan Waktu Yang Teman Teman Punya Tidak Banyak Silahkan Pakai Esak Pole New Esak Pole Seperti Itu Kemudian Yang Kedua Jika Data Tidak Sesuai Dan Waktu Luang Banyak Saya Sarankan Lebih Baik Datang Manual Ke Samsat Karena Prosesnya Sekarang Lebih Cepat Maksimal 20 Menit Sudah Jadi STNK Kemudian Yang Ketiga Jika Data Tidak Sesuai Dengan STNK Jangan Selali Kali Teman Teman Mencoba Untuk Aplikasi Ini Daripada Rembak Tidak Bisa Sudah Saya Buktikan Seperti Itu Itu Dulu Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Sudah Menyaksikan Video Ini Tetap Like Comment Dan Subscribe Share Ke Seluruh Media Sosial Teman Teman Semua Barangkali Ada Teman Teman Yang Butuh Tentang Info Ini Silahkan Dibantu Share Terima Terima Kasih Saya Salam Tutorial Terima 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 Terima